Proses perbaikan jalur perlintasan kereta penghubung Bogor-Sukabumi yang longsor sedalam 15 meter di Ciberem-Cigombong-Bogor terus diperbaiki. 6 perjalanan kereta Sukabumi-Bogor dan sebaliknya terpaksa ditunda. Petugas PT KAI DOP 1 terus memperbaiki jalur rel Bogor-Sukabumi yang mengalami longsor di wilayah Ciberem-Cigombong-Bogor. Sudah 3 hari lalu, jalur setinggi 15 meter dan panjang 12 meter longsor hingga tidak bisa dilalui oleh kereta api rute Sukabumi-Bogor. Akibatnya penumpang kereta api harus mengalami penundaan keberangkatan hingga proses pengerjaan selesai. Beruntung tidak ada korban jiwa mengingat lokasi longsor jauh dari perbukiman warga. Keberangkatan Kapang Rangu yang dibatalkan, 3 dari Bogor dan 3 dari Sukabumi. Jadi seluruh 6 perjalanan tersebut dibatalkan dan penumpang sudah diimbau untuk melakukan pembatalan dan biaya tiketnya akan dikembalikan 100 persen, dapat dilakukan di stasiun-stasiun seperti stasiun Sukabumi, stasiun Bogor atau stasiun lainnya dan dapat dilakukan hingga 107. Mulai kemarin, jalur pelintasan kereta api sudah dapat dilalui kembali. Penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket dapat ditukar kembali 100 persen dan atau melanjutkan perjalanannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat melaporkan.